Badan penanggulangan bencana daerah Kaltim masih terus berupaya menyusun dokumen kebencanaan. Nantinya, dokumen tersebut dijadikan sebagai pedoman saat memberikan bantuan dan pertolongan korban bencana alam. Agar materi pedoman ini lengkap, BPBD Kaltim melibatkan BPBD Kabupaten dan Kota serta relawan. Kepala pelaksana BPBD Kaltim Agus Tianur menyatakan, dokumen tersebut sangat penting agar saat terjadi bencana, semua pihak sudah memahami tugasnya masing-masing. Semacam GBHN-nya BBBD ya, semacam GBHN-nya BBBD ini lah panduan ya. Ya sebenarnya, kenapa kajian ini perlu kita buat ya, supaya ada pedoman, ada juklak, ada petunjuk teknis dalam kita bekerja yang berkaitan dengan masalah kebencanaan. Tidak hanya di tingkat provinsi, dokumen kebencanaan ini diharapkan dimiliki oleh semua daerah dan sudah bisa diterapkan mulai dari tahun 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. 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 Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.